Namanya siapa? Mirnawati, Kak. Umur asli berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Tinggi dan berat badannya berapa? 155, 50 kg. Oke. Tempat tanggal lahir di mana? Salembang, 10. Bulan 10, 1991. Tanggal 10, bulan 10, tahun 1991. Iya. Oke. Status masih bersuami? Masih, Kak. Punya anak berapa? Anaknya 3. Umur berapa anak-anaknya? 8 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Siapa yang jaga anak-anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Bapak dan ibu. Kedua orang tua masih sehat? Alhamdulillah masih sehat semua, Kak. Oke. Suami kerja apa? Suami kerja bangunan. Bangunan. Kamu berapa bersaudara? Saya 6 saudara, Kak. Kamu nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Masih banyak saudara lah ya yang bantu jaga anak kamu. Iya, Kak. Kamu ada pengalaman kerja sebelumnya? Ada, Kak. Pernah kerja di mana? Bekerja di rumah tangga. Di tahun berapa? Di tahun 17-18. 2017-2018 baru saja? Iya. Kerja di wilayah mana? Di wilayah Palembang. Di Palembang saja. Boleh jelaskan tugas kamu di sana apa? Nyapu, ngepel, cuci, serika. Itu aja, Kak. Tak ada memasak? Tak ada. Cuma aku bisa masak, Kak. Boleh masak, ya. Jadi tugas kamu di Palembang itu semasa kerja itu kerja rumah tangga? Ya. Tak ada jaga anak kecil ataupun tak ada jaga orang tua? Tak ada. Tapi kamu boleh kalau di sini jaga orang tua, jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers? Boleh? Boleh. Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Boleh? Boleh. Jaga bayi baru lahir, boleh? Boleh. Boleh, ya. Kemas-kemas rumah besar, banglo, 2-3 tingkat, ada cuci kereta dan memasak, sanggup? Sanggup, Kak. Sanggup, ya. Jadi kamu jawab apa saja, boleh. Siap, ya. Tidak ada pilih-pilih kerja? Iya. Oke. Kamu ada takut, Anji? Enggak, Kak. Enggak, ya. Boleh bersedia cuci, potong, masak daging babi? Boleh, boleh masak, Kak, tapi enggak boleh makan. Nah, cuma bantu cuci, potong, masak, tidak memakan, ya. Oke. Iya. Kamu ada alergi makanan? Enggak ada, Kak. Enggak ada. Ada masalah dengan kesehatan? Enggak ada, Kak. Enggak ada, semua sehat, ya. Semua oke, ya. Jadi kamu betul-betul mau ke Malaysia kerja? Iya, Kak. Suami dan keluarga ada kasih izin? Sudah, Kak. Sudah, ya. Oke. Kontrak kerjanya di sini di Malaysia 2 tahun. Tidak boleh minta pulang sebelum finish kontrak, ya. Dan selama 2 tahun kerja, tak ada cuti, tak boleh pegang handphone, telepon ke rumah 1 bulan 1 kali. Dan untuk uang gaji, tidak boleh tiap bulan dikirim ke rumah. Kirim uangnya 3 bulan 1 kali, separohnya, ya. Separoh lagi, simpan dalam tabungan kamu. Kamu di sini harus ada tabungan, ya. Nanti majikan akan bawa kamu pergi bank, buka satu rekening, atas nama kamu sendiri. Jadi tiap bulan uang gajinya masuk ke rekening kamu. Kalau mau dikirim ke rumah, 3 bulan 1 kali, separohnya saja. Yang separoh lagi, tetap simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak. Jadi kamu nanti pulang itu ada uang, ada tabungan. Paham? Iya. Paham maksudnya? Iya, Kak.